Pemirsa, cegah merebaknya virus corona di Kota Semarang, Wali Kota Semarang umumkan mengurangi kegiatan dengan mendatangkan masa. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan edukasi serta penyemprotan disifektan di tempat wisata Kota Semarang. Rapat tertutup yang dipimpin Wali Kota Semarang di Ruang Lokal Rida, Balai Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang akan membuat surat edaran untuk pengurangan kegiatan yang mendatangkan masa. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga berebaknya virus corona di Kota Semarang. Selain melakukan pembatasan pada kegiatan pengerahan masa, Dinas Kesehatan yang menjadi bagian gugus tugas juga melakukan edukasi tentang penggunaan cairan pembersih tangan serta penyemprotan disinfektan di lokasi wisata Kota Semarang. Pasalnya, di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat tersebut, disinyalir dapat menularkan virus corona. Salah satu warga yang ikut dalam acara Jalan Sehat di Balai Kota Semarang minggu pagi mengaku, dirinya merasa khawatir dengan adanya menyebarnya virus corona. Untuk itu, dirinya selalu memakai masker saat berada di lokasi yang berhubungan dengan orang di sekitarnya. Soalnya kan sekarang lagi musim penyakit-penyakit ya Pak ya, salah satunya corona. Jadi untuk mencegahnya, antisipasinya, saya melindungi diri juga. Terus kalau misalnya memang kan seharusnya yang sakit. Tapi kan kita nggak tahu kalau di sini orang yang sakit itu sadar nggak dia kalau sakit. Akutnya dia nggak sadar kalau dia belum penyakit, terus nggak pakai masker, kitanya ikut kena. Jadi buat antisipasi aja sih kalau saya. Dalam rapat tertutup yang dipimpin wali kota Semarang, pemerintah akan membuat surat edaran pada Senin depan agar dipahami masyarakat luas. Meski melakukan pembatasan kegiatan yang mendatangkan masa, pemerintah kota Semarang tetap membuka tempat wisata di kota Semarang untuk dikunjungi. Tadi juga, atau diarahkan edaran berikutnya, kami juga meminta kawan-kawan di sektor pariwisata untuk bisa mengirimkan kepada mall, hotel, atau tempat-tempat wisata pada saat mereka masih melakukan aktivitas kegiatannya, wajib hukumnya untuk menyiapkan HS atau hand sanitizer, dan juga mewajibkan mereka menempatkan petugas untuk mengukur suhu tubuh para pengunjung atau para pelanggan tempat usaha mereka. Kemudian, hasil daripada keputusan ini, kita juga menyempatati perundahan atau pembatasan kegiatan yang sifatnya menghadirkan banyak orang di tempat umum. Di tingkat pemerintah kota Semarang yang sudah kita putuskan adalah karbidia setiap minggu di dua lokasi itu, kita stop sementara. Dengan adanya pembatasan kegiatan yang mendatangkan masa, diharapkan dapat mencegah masuknya virus corona di kota Semarang.